Berarti rizki itu ada dua, ada yang khusus dan ada yang umum. Rizki yang khusus yaitu yang halal, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Rizki yang seperti inilah yang enggak ada efek buruknya, enggak ada dampak negatifnya. Iya, justru barakah akan menambah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya surat Al-A'raf 32. Ini dalil adanya rizki khusus. Rizki khusus, rizki yang jelas kehalalannya, yang hanya Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Iya. Ada pun yang kedua, rizki yang bersifat umum. Yang namanya umum, bisa halal, bisa haram. Apakah yang diberikan kepada kaum muslimin, apakah yang diberikan kepada orang-orang kafir, munafikin. Apakah yang diberikan kepada yang taat, apakah yang kepada maksiat. Ini dalilnya surat Hud, ayat 6. Tidak ada satu makhluk melatapun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Ini rizki yang umum. Berarti, apakah yang haram juga dikatakan rizki? Yang haram dikatakan rizki juga. Makanya kita dalam doa pagi memintanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Rizki yang tayyib. Rizki yang halal. Berarti ada rizki yang haram. Iya. Jadi yang haram juga dikatakan rizki. Kenapa? Kalau yang haram juga dikatakan rizki, pertama karena adanya usaha. Iya kan? Jangan dikira orang dapat uang haram itu tanpa kerja keras, tanpa usaha. Segala macam usaha yang mereka tempuh. Prinsipnya, kalau sudah ditangan, itu rizki halal. Kalau sudah masuk saldo rekening pribadi, itu rizki halal. Apapun caranya. Yang haram itu, yang belum kita kuasai. Yang belum kita pegang. Itu kata mereka. Tapi itu enggak benar ya. Ini alasan pertama, kenapa yang haram juga dikatakan rizki? Karena adanya usaha untuk mendapatkannya. Makanya ada orang bilang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kenapa? Karena sama-sama ada usaha untuk mendapatkannya. Maling pencuri apa enggak susah dia usahanya untuk mendapatkan harta haram. Risiko itu. Yang kedua, apakah yang haram dikatakan rizki? Jawabannya iya. Karena orang kafir juga mendapatkan rizki. Orang kafir juga mendapatkan rizki. Tapi itulah bukan tanda kasih sayang Allah. Kepada seseorang dengan diberikan rizki berupa duniawi. Karena kata Nabi SAW, Inna dunia, Inna Allah yuhib buddunia, Man yuhib wa man la yuhib. Kalau rizki duniawi, Allah berikan kepada siapa saja. Yang dia cintai maupun yang dia benci. Berbeda dengan ilmu agama. Rizki berupa ilmu, agama, Kepahamahaman yang benar. Wa la yu'tid din illa liman ahad. Tidak akan Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba yang dia cintai. Kemudian juga disebutkan tentang hadis musafir Yang terkumpul padanya empat sebab mustajabnya doa. Dia musafir menempuh perjalanan safar. Bahkan yutilus safar. Perjalanannya panjang, jauh. Keadaan musafir kan keadaan mustajab untuk berdoa. Ash'asa aghbara. Penampilannya yang kusut masai. Tawadu. Merendah di hadapan Allah. Kemudian mengangkat kedua tangan ke lanit. Ini juga sebab mustajabnya doa. Kemudian apa lagi? Tawassu dengan mengatakan Ya Rab, Ya Rab. Tapi makanannya yang haram, minumannya dari yang haram, perutnya dikerniangkan dari yang haram, pakaiannya juga pakaian yang haram. Maka kata Nabi SAW, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Tawadu. Tawadu. Terima kasih. Tawadu. 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 Tawadu.